Ya pemirsa bersama Kaesang Pangarep dan Roki Kerung, Gubernur Jambil Haris tergabung dalam Kepengurusan Federasi Panjat Teping Indonesia, Pimpinan Yeni Wahid, Masa Bakti 2023-2027. Ketua Umum Kone Pusat, Lejen TNI Purnah Marsiano Norman, mengukuhkan dan melantik Pengurus Pusat Federasi Panjat Teping Indonesia, atau PPFPTI, Masa Bakti 2023-2027. Di Wisma Kemenpora, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. PPFPTI diketuai oleh Zanuba Arifah Kapso, atau yang dikenal Yeni Wahid, dengan pengurus diantaranya, Gubernur Jambil Haris sebagai Dewan Pembina, bersama Putra Presiden Jokowi Dodo, Kaesang Pangarep, dan Roki Gerung sebagai Wakil Ketua Bidang Panjat Teping Alam dan Rekreasi. Dengan bergabungnya menjadi salah satu tokoh penting dalam Kepengurusan FPTI, Alharis menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Panjat Teping sebagai olahraga yang membawa prestasi bagi Indonesia. Dirinya akan terus berkontribusi untuk FPTI dengan target Umbas di Olimpiade. Begini, saya kan dulu pernah ketua fungsi Jambi kan, teman pakil, mutar, ketua, saya kan ketua di Jambi. Dan itu juga bagus kita memperpastasi Panjat Teping kita. Nah, kemarin Bu Yeni Wahid minta lagi saya pembina bagi teman-teman. Saya kira karena ini tugas mulia, karena sekarang ini kan Panjat Teping termasuk olahraga Indonesia yang sudah mendunia. Di Olimpiade Paris nanti, di bulan Agustus saya lupa itu, nah FPTI itu ditargetkan dua medali emas. Jadi nanti Olimpiade itu selama ini hanya badminton yang mendominasi, hari ini Panjat Teping juga ditargetkan. Karena dua lolos Olimpiade dari atlet kita. Nah, makanya saya merasa pernah menjadi ketua FPTI. Saya merasa kalau memanglah negara membutuhkan saya, sumangsi pada cabur ini saya juga siap. Ada Kaisang juga Pak? Ada Kaisang, ada Luki Gerung. Kompeknya merah-merah. Rami Tan. Iya.